Pelaku penipuan investasi Budidaya Lele, Aliman Sutrisno menjalani persidangan dengan agenda putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jambi. Aliman difonis bersalah dengan hukuman penjara selama 2 tahun. Rabu 9 November 2022, Pengadilan Negeri Jambi menyatakan Aliman Sutrisno bersalah melakukan penipuan investasi Budidaya Lele. Putusan tersebut dibacakan Hakim Ketua Romy Sinatra pada persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Hakim Romy Sinatra bersama dua hakim anggota Sapri Zalpahmi dan Otto Edwin dalam amar putusan menyatakan, Terdakwa Aliman terbukti bersalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jambi menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Putusan tersebut lebih rendah satu tahun dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut terdakwa Aliman dengan hukuman 3 tahun penjara. Dalam putusan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 378 Kauhapi tentang penipuan Junto pasal 55 R1 ke 1 Kauhapi. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Iqbal, Cek TV